Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan format penulisan atau template penyusunan proposal kelayakan bisnis tangan yang sudah dibuat. Untuk templatenya nanti akan saya share this pada dan mohon adik-adik bisa mendownloadnya dan langsung mengisi atau menyusun proposalnya sesuai format yang sudah saya berikan. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan detail bagian yang harus disusun atau dilengkapi pada penyusunan proposal kelayakan bisnis tangan ini. Baik, untuk yang pertama yaitu cover. Nah, di sini sudah ditulis ya. Tugas mata kuliah-puliah usahaan, proposal kelayakan bisnis tangan dan silakan ditulis nama produknya apa. Kemudian disusun oleh siapa dan jangan lupa disertakan dengan nimnya. Untuk penulisan nim, ditulis dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian apabila ada mahasiswa di luar UNTIRTA bisa ditaruh di paling atas atau yang di bagian paling bawah. Seperti itu. Kemudian jangan lupa kelompok berapa dan kelas apa. Untuk kelas silakan ditambahkan kelas A, B, atau C. Tidak perlu 5A, 5B, atau 5C. Tapi itu cukup A, B, atau C. Kemudian ini jangan lupa nanti diganti tahunnya. Sekarang balik tahun 2021. Beranjak kalau halaman berikutnya yaitu tentang kata pengantar. Silakan nanti ditulis. Kemudian diseragamkan di sini tempatnya di mana, tanggal, bulan, dan tahunnya. Oke, kemudian untuk daftar isi. Jadi daftar ini sudah saya buatkan formatnya. Kalian tinggal menyesuaikan di halamannya. Untuk kata pengantar daftar isi dan ringkasan itu menggunakan huruf kecil. Tapi untuk bab 1 yaitu pendahuluan sudah dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, isinya apa saja? Ada seperti di slide. Bab 1 meliputi kata belakang dan tujuan penelitian. Nah, di sini untuk bab 1 pada sub-bab kata belakang silakan dijelaskan dasar gagasan membuka bisnis baru dan alasan memilih produk tersebut untuk dipasarkan pada bisnis pengantan Anda. Seperti itu. Jadi, jelaskan alasan atau gagasan membuka bisnis baru dengan memilih produk yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua untuk tujuan, yaitu tujuan penulisan proposal. Jadi, silakan dicantumkan, dituliskan tujuan penulisan proposal ini apa. Mohon maaf, di sini bukan tujuan penelitian ya, tapi tujuan saja. Kemudian, untuk bab 2 yaitu profil perusahaan yang berisi gambaran umum perusahaan, nama dan lokasi perusahaan, bidang usaha, bentuk usaha, dan yang terakhir adalah deskripsi produk. Untuk gambaran umum perusahaan, silakan kalian jelaskan sekilas atau secara umum perusahaan itu seperti apa. Misalnya, perusahaan tersebut memproduksi produk A, B, C, ataupun yang lain. Kemudian mungkin bisa ditambahkan visi dan misi dari perusahaan seperti apa dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, nama dan lokasi perusahaan. Jadi, mungkin silakan ditentukan nama perusahaan yang dibuat atau dibentuk itu apa dan lokasinya di mana. Jadi, sertakan alamatnya ya, seperti itu. Kemudian untuk bidang usaha. Bidang usaha di sini apakah bergabung di bidang pangan ataupun yang lain. Apabila di bidang pangan, jelaskan secara singkat terkait produk yang dibuat, seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu bentuk usaha. Di sini silakan kalian jelaskan bentuk usahanya itu bagaimana. Perseorangan atau seperti apa. Kemudian penanaman modalnya, apakah modal pribadi ataupun yang lain. Kemudian untuk bentuk perusahaannya atau bentuk usahanya, apakah dia itu hanya dalam bentuk home industry, kemudian apakah dia membuka kedai kopi, ataukah dia menjual di stand atau food truck. Nah, itu silakan dijelaskan di bentuk usaha. Kemudian yang terakhir tentang deskripsi produk. Pada deskripsi produk di sini, bisa kalian tambahkan, yaitu tentang karakteristik produk, kemasan, dan label. Untuk karakteristik produk, silakan diberikan informasi secara mendetail, terkait mungkin bentuk, rasa, ukuran, warna, dan yang lain. Mungkin bisa gram, beratnya berapa gram, kemudian volumenya berapa liter, atau berapa mililiter, tergantung bentuk produk yang kalian gunakan. Kemudian untuk kemasan, di sini kemasannya, bisa kalian jelaskan terlebih dahulu menggunakan kemasan apa, dan alasan penggunaan kemasan tersebut. Kemudian juga bisa dilampirkan desain kemasannya seperti apa. Kemudian untuk label, juga seperti itu. Labelnya apakah stiker, atau sudah print dari kemasannya itu tadi, dan pada label itu informasi apa saja yang dapat diperoleh atau ditunjukkan kepada konsumen. Itu silakan didetailkan. Untuk kemasan dan label, selain dijelaskan secara menggunakan kalimat, tapi juga kalian tampilkan desain kemasan dan label yang akan kalian gunakan untuk produk kalian. Itu terkait profil perusahaan. Kemudian kita ke bab tiga, yaitu aspek produksi. Pada aspek produksi, di sini ada beberapa subbab, antara lain bahan produksi, peralatan dan mesin, proses produksi, layout, dan kapasitas produksi. Untuk bahan produksi, silakan dicantumkan, dijelaskan bahan-bahan apa saja yang digunakan, baik itu bahan baku, bahan tambahan, atau bahan kemasannya. Dan jangan lupa dicantumkan berapa banyak yang dibutuhkan dalam memproduksi produk tersebut. Contohnya, apabila saya mempunyai ide untuk membuat usaha tepung mokaf, seandainya seperti itu, mokaf ya, berarti yang dibutuhkan bahannya adalah singkong, kemudian air, ada starter, dan yang lain. Nah itu disebutkan, singkongnya dalam satu kali produksi, itu dibutuhkan berapa kilogram, airnya berapa liter. Air yang digunakan, tidak hanya untuk bahan proses, tapi juga untuk mungkin pencucian, dan yang lain. Kemudian, untuk bahan baku, selain hal yang sudah saya sampaikan barusan, juga tolong dijelaskan pasokannya dari mana, apakah dari kebun sendiri, apakah dari petani, atau membeli dari distributor, atau dari yang lain. Mungkin beli di pasar, sualayan, ataupun yang lain. Itu untuk bahan. Kemudian kita beranjak ke perawatan dan mesin. Di sini silahkan kalian tuliskan, alat dan mesin apa saja yang dibutuhkan, beserta jumlah kebutuhannya. Contohnya ketika saya ingin membuat mokaf, mungkin yang pertama saya butuhkan adalah alat pengupas. Pengupasnya, yang bentuknya seperti apa, jumlahnya berapa banyak. Kemudian ada bak fermentasi. Nah, bak fermentasinya menggunakan apa, ukurannya berapa, dan berapa banyak. Jadi, di perawatan dan mesin, itu kalian sebutkan, apa saja yang dibutuhkan untuk perawatan dan mesin, kemudian jumlahnya berapa, dan kapasitas produksinya berapa. contohnya kita akan membuat roti atau produk bakery. Nah, mixernya yang digunakan kapasitas berapa, 5 kg K, 10 kg K, ataupun yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk proses produksi, silahkan kalian jelaskan tahapan-tahapan untuk pembuatan produk dari awal hingga produk itu siap untuk dipasarkan. Untuk penjelasannya, silahkan dijelaskan dalam bentuk kalimat dan dilampirkan juga diagram alirnya. Seperti itu. Kemudian untuk layout produksi. Di sini yang dimaksud layout produksi adalah desain ruang produksi yang akan kalian gunakan, yang akan kalian buat. Seperti itu. Jadi, untuk layout, itu dimulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, dan produk itu siap untuk dipasarkan atau mungkin penggudangan produk akhir, itu silahkan dibuat layout-nya. Harapannya layout itu bisa berurutan atau berkesinambungan, sehingga tidak mengalami atau memunculkan peluang untuk terjadinya kontaminasi. dan yang terakhir adalah kapasitas produksi. Dan yang terakhir adalah kapasitas produksi. Silahkan kalian buat perencanaan produksi dalam satu hari, bulan, dan tahun. Dan harapannya perencana itu dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Mungkin di bulan-bulan awal itu sama atau lebih sedikit, tetapi harapannya di bulan kelima, enam, ataupun seterusnya, itu mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk kita memang diminati dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. itu untuk aspek produksi kita masuk ke aspek pemasaran. Nah, di sini aspek pemasaran meliputi empat sub-bub, yaitu yang pertama strategi pemasaran, yang kedua adalah STP, segmentasi target dan posisi pasar, dan yang ketiga bauran pasar, bauran pemasaran 4P, dan yang terakhir adalah bauran pemasaran 4C. Untuk strategi pemasaran, silakan dijelaskan bentuk pemasaran yang akan dilakukan. Itu untuk pemasaran, dan yang kelima adalah aspek sumber daya manusia. Di sini untuk aspek sumber daya manusia, yang pertama adalah struktur organisasi. Silakan kalian buat suatu diagram atau bagan yang menunjukkan struktur keorganisasian dalam perusahaan tersebut. Kemudian, dari struktur itu, kita akan mengetahui berapa kebutuhan sumber daya manusia yang kita butuhkan. Pada sebab kebutuhan sumber daya manusia, maka silakan dituliskan posisi apa saja yang dibutuhkan. Kemudian, tugasnya dan tanggung jawabnya apa, kualifikasinya seperti apa, jumlahnya berapa, dan akan digaji berapa. Jadi, ingat ya, di kebutuhan sumber daya manusia, yang dijelaskan itu adalah posisi, tugas dan tanggung jawab, kualifikasi, jumlah tenaga kerja atau sumber daya manusia, dan yang terakhir, gaji. Yang perlu diingat lagi, kualifikasi akan selaras dengan pemberian gaji. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM di sini diharapkan perusahaan kita sebagai pebisnis, pewirausaha gitu ya, mempunyai planning atau rencana untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kita miliki untuk memperbaiki kualitas, kemampuan, serta produktivitas yang ada pada bisnis kita. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini yang seperti apa? Silahkan dijelaskan. Apakah dilakukan oleh pihak internal atau eksternal? Kemudian, pelaksanaannya dalam bentuk seperti apa? Pelatihankah atau workshop atau mungkin uji coba dan lain sebagainya. Dan perlu diingat apabila kita menggunakan trainer dari eksternal, maka jangan lupa untuk memberikan atau menisihkan uang atau biaya tambahan dari keuangan kita untuk memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah penelian kinerja sumber daya manusia. Silahkan kalian jelaskan kira-kira apakah ada sistem kompensasi atau bonus yang akan kalian belikan kepada karyawan kalian. Kalau seandainya oh iya akan dibuat bonus atau kompensasi. Nah kompensasinya cara pendeliannya seperti apa? Apakah ketika jumlah produksi yang dihasilkan memenuhi target ataukah pemasarannya memenuhi target atau ketika karyawan tersebut mempunyai kemampuan serta etos kerja yang tinggi. Jadi sikapnya baik kemudian pekerjanya baik sehingga kalian memberikan kompensasi kepada karyawan tersebut. Jadi tergantung kalian. Kalian sepakat kira-kira bentuk kompensasinya seperti apa. Apakah setiap tahun? Apakah di setiap akhir tahun mendapatkan bonus? Nah itu juga akan menjadi bahan untuk biaya seperti itu. Dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Nanti di sini akan dijelaskan lagi di otomuan selanjutnya detail terkait penyusungan aspek keuangan pada proposal bisnis pangan yang kalian buat. Kemudian untuk selanjutnya adalah daftar pustaka lampiran dan biodata penulis. jadi di bawah ini sudah ada sudah saya buatkan template-nya nanti akan saya share pada kemudian untuk biodata biodata penulis ini contohnya seperti ini penulis satu namanya siapa kemudian dari mana dan silahkan dilengkapi dan untuk password di sini silahkan digunakan password yang formal jadi silahkan dipilih sebagai bentuk apresiasi dari kerjasama dalam satu kelompok jadi harapannya bisa membuahkan hasil yang baik seperti itu mungkin sekian untuk penjelasan saya terkait penyusunan proposal kelayakan bisnis pangan untuk pembahasan selanjutnya adalah aspek keuangan yang akan disampaikan di pertambuhan selanjutnya baik terima kasih atas partisipasinya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati